Mujeni, seorang petugas kebersihan KRL di stasiun Bogor, Jawa Barat, mendadak jadi perbincangan warganet di BD Sosial. Ini setelah aksinya mengembalikan tumpukan uang yang tertinggal di KRL diunggah sebuah akun Instagram, at info.depok.id. Dalam unggahan tersebut, petugas keamanan stasiun tengah menggelar temuan plastik berisi tumpukan uang senilai 500 juta rupiah yang ditemukan Mujeni saat membersihkan kereta. Aksi pria asal Bojonggede, Kabupaten Bogor ini langsung mendapat apresiasi dari warganet. Mujeni bercerita, kantong plastik itu ditemukan teronggok di bawah kursi prioritas KRL. Sadar bukan miliknya? Mujeni pun melaporkannya ke petugas keamanan. Sama Mas Egi menemukan barang tersebut, lalu saya serahkan ke passenger service. Pas dibuka, tahu di passenger service. Langsung minta POM serah terima ya, barang, terus istilahnya saya juga langsung kembali ke pekerjaan saya. Ya, panik, kaget aja Mas. Lihat uang segitu kan ya, itu pun bukan hak saya. PT KCI pun berencana memberikan penghargaan kepada Mujeni bersama dua rekan kerjanya yang dinilai berperilaku jujur. Jadi SOP ini setiap hari kami lakukan puluhan barang, seperti laptop, barang berharga. Tiap bulan kami memberikan reward kepada karyawan-karyawan kami, terutama peronliner, untuk terbaik bulanan ya. PT KCI juga mengimbau penumpang untuk segera melapor ke petugas stasiun jika merasa ketinggalan barang dalam gerbong. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat Jawa Barat